Ayo kita berangkat ke sekolah, nah itu ungkapan ajakan Lalu yang kedua itu adalah maaf Nah jika kita melakukan kesalahan kita harus meminta maaf Ketika kita minta maaf itu harus kita ujakan dengan sopan Dan tulus ya, jangan pura-pura minta maafnya ya Aku minta maaf, nah itu enggak tulus namanya ya Tapi kalau kita minta maaf dengan tulus saat berbuat kesalahan Ibu aku minta maaf ya, tidak sengaja memecahkan gelas Boleh ya, kita harus mengucapkannya dengan tulus dan sungguh-sungguh Lalu ungkapan yang ketiga yaitu terima kasih Nah terima kasih ini biasanya kita ucapkan setelah apa? Minta maaf Terima kasih Kita ucapkan setelah dibantu Nah misalnya dibantu oleh kakak mengambilkan minum Kita mengucapkan terima kasih Ketika kita setelah menerima bantuan Kita mengucapkan terima kasih Ketika diberi sesuatu Nah kita juga mengucapkan terima kasih Betul sekali Terima kasih kakak sudah membantu mengerjakan tugas Yang berikutnya adalah ungkapan perintah Nah ungkapan perintah biasanya ada kata apanya ya Misalnya mau ngambil buku di atas lemari Tidak sampai Nah pakai kata apa yang sopan kalau kita mengungkapkan ungkapan perintah Tolong Tolong Betul sekali Kakak Tolong ambilkan buku di atas lemari Nah Jika sudah dibantu tadi jangan lupa ucapkan apa Terima kasih Iya betul Lanjut Nah yang berikutnya adalah Matematika ini Tentang membaca Bilangan ya Bilangan ya Di sini ada 22 dan 8 ya Jadi kita bacanya 28 Iya bawahnya ada angka 4 dan 5 Kita baca Bilangan 4 dan 5 45 45 Iya Ada lagi Bu Efi Nah ini untuk Nilai tempat ya Dari 28 tadi Angka 2 nya adalah Puluhan Satuannya adalah Yang belakang berapa 8 Iya 20-an dan ditambah 8 Satu-an Lalu yang 45 Yang puluhannya yang mana nih Iya yang 4 Satu-an 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 Betul Ini nilai tempatnya Nah Lanjut ke urutan Urutan bilangan dari yang paling kecil Nah di sini sudah ada 28 23 45 35 32 58 Nah coba sekarang kita akan urutkan sama-sama dari yang paling kecil Yuk Yang mana ini yang duluan ya 23 Ya Terus 28 Betul Oh ya betul Lalu yang mana lagi 32 32 32 32 Iya Terus 45 45 Dan yang terakhir 48 58 Iya Wah sudah hebat-hebat ini anak-anak nih ya Kita lanjut lagi Kita akan mengurutkan dari yang paling besar Berarti yang paling besar duluan Yuk yang mana duluan 58 58 58 Wah ini 58 paling besar ini ya Terus 55 45 45 Betul sekali Lanjut lagi 32 32 Oh iya betul sekali Terus 28 28 Yang terakhir yang paling kecil 23 23 Wow Hebat Ya Kita lanjut Masih ada Bu Evie Nah Ini adalah Pola pengubinan Nah Kita lihat Kemarin Sudah buat kita ya Sudah ada tugas untuk pola pengubinan ya Kita lihat gambar yang pertama yuk Nah gambar yang pertama itu Tersusun dari Segi 3 Segi 3 Segi 3 Segi 3 itu ya Segi Mana itu Itu Bu Evie itu Itu Bu Evie yang tulis Segi 3 Betul sekali Sebelumnya bangun datar apa saja ya Gila Segi 3 Segi 3 Segi 3 Segi 4 Segi 4 Segi 4 Segi 5 Segi 5 Ada Segi 5 Segi 5 Nah yang gambar kedua ya Sekarang gambar kedua Yang gambar kedua Terdiri dari bangun datar apa saja sayang Siapa ya Siapa ya Ada lagi Segi 5 Segi 5 Bu Evie bisa tulis Segi 5 Segi 5 Segi 5 Segi 5 Segi 3 Segi panjang Segi panjang Segi panjang Ada lagi Itu segitiganya ada macam-macam bentuknya ya Segi 3 Segi 3 Ada yang gambar putih itu juga segitiga Yang kuning itu juga segitiga Yang hijau Yang hijau Yang hijau Persegi 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 Iya betul Ada yang ungu juga gak ya perseginya ya yang di ujung ya Nah lalu gambar yang ketiga Nah ini terdiri dari susunan bangun datar apa Persegi 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 Semua persegi gak ya Iya Oh tidak Pinggirnya ada lain itu ya Persegi panjang Persegi panjang Persegi panjang Betul sekali Oke kita tunggu Bu Efi nya masih nulis itu ya Bu Efi lagi nulis Nah sudah Berarti gambar pertama itu terdiri dari bangun datar segitiga Gambar yang kedua terdiri dari bangun datar persegi Persegi panjang dan segitiga Gambar yang ketiga terdiri dari gambar bangun datar persegi dan persegi panjang Yeay hebat sekali ya Lanjut Bu Efi Oke Nah kalau tadi kita sudah belajar tentang yang matematika ya Sekarang nih kita yang tentang keterampilan ya SBDP seni budaya dan prakarya Coba anak-anak lihat nih di gambar yang pertama ini Cangkirnya ini kira-kira terbuat dari apa ya Kayu 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 kah Kayu kah Apa kelapa Atau kelapa Iya batok kelapa Atau juga Tempurung kelapa ya Ini terbuat dari tempurung kelapa bukan tempurung kura-kura ya Bukan Bukan kasihan kura-kura nanti kalau tempurungnya diambil ya Ini Ya Hai Giyo Hai Giyo 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 Buat Buat Alam Alam Bagaimana ini Bu Ratna ini Buatan Alam Buatan 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 Alam dulu sampai itu bisa sampai 7 tahun baru dia belajar berbuah nah kita diambil buahnya ada itu tempurung kelapanya, yang paling luar tuh serabut kelapa kemudian ada tempurungnya 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 tadi baru dibuat cangkir ini berbeda dengan yang di sebelah kanannya ini ada pot bunga yang terbuat dari apa kira-kira botol plastik ada yang mereknya Sprite ada yang mereknya Coca-Cola ada yang mereknya Coca-Cola botolnya dipotong di bentuk yang cantik Sprite iya terus dipotong terus diwarnai cantik-cantik diwarnai jadi ada yang warnanya pink ini seperti hewan kemudian yang ini yang putih ini seperti hewan yang cuma kelihatan separoh ini kayak hewan apa ya kodok kodok kerovi kerovi ya betul kodok kerovi nah itu dia ini kan tadi botol plastik nih kalau botol plastik ini adalah bahan buatan yang membuat kita yang membuat manusia bukan Tuhan Tuhan tidak menciptakan plastik ya kita lanjut ya coba anak-anak lihat disini ada gambar apa sih orang menari kalau orang menari kalau orang menari silakan apa tangan 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 supaya bergerak lebih cantik lagi sambil berjalan menggunakan kaki melangkalkan kaki ke kanan ke kiri ke depan ke belakang jadi maju mundur maju mundur kanan kiri kanan kiri tangannya di kepak-kepak gini ya jadi kayak bergerakan kupu-kupu ya nah lalu apa ini ya sekarang ya hmm aduh oh ternyata sudah habis iya aduh sebentar ya saya dulu nah oke selamat lagi kita anak-anak dari penyampaian Bu Evi dan Bu Ratna tadi ya dari penyampaian Bu Evi dan Bu Ratna tadi apakah anak-anak ada yang belum jelas apakah ada yang belum jelas coba Bu Ratna kira-kira anak-anak sudah jelas semua belum ya Bu Ratna sudah nih Bu Evi ya kok gak ada yang bertanya ya ada yang bertanya gak ini ya anak-anak apakah ada yang mau bertanya sama Bu Evi sama Bu Ratna tidak sudah hebat ya sudah pintar ya baik anak-anak kalau misalnya sudah jelas ya nah apa yang sudah disampaikan oleh Bu Evi dan Bu Ratna ini nanti akan ibu kirimkan materinya nanti ke grup ya bentuknya nanti PDF aja Bu Ratna ya ya biar bisa dibaca ulang lagi nanti baik kemudian setelah pertemuan setelah pertemuan setelah pertemuan setelah pertemuan setelah pertemuan setelah pertemuan nanti Bu Evi dan Bu Ratna akan mengirimkan apa namanya Bu Ratna ini ya apa sih evaluasi jadi evaluasi PKT nanti akan dikirimkan lewat anak-anak bisa mengerjakannya ya bersama dengan orang tua dijawab dijawab ini ya dengan sejujurnya ya mana tadi dari Bu Ratna apakah ada ini Bu Ratna apa namanya pengumuman lagi baik terima kasih anak-anak hebat dengarkan sebentar ya ibu dengar masih ada suara gak ibu dengar ibu dengar anak-anak hari Rabu tanggal 2 Juni kita akan mengikuti penilaian akhir semest ya Bu Evi ya silahkan anak-anak mempersiapkan diri dengan baik untuk bisa mengikuti penilaian akhir semester yang akan kita laksanakan hari Rabu ya sudah siap belajar belum untuk hari Rabu ya ya oke sudah belajar ya di rumah ya ya Bu iya nah Bu Ratna juga mengingatkan Bu Ratna sama Bu Evi juga mengingatkan ya untuk anak-anak yang tugas tugas-tugasnya masih ada yang belum Bu Ratna dan Bu Evi masih menunggu ya untuk tugas-tugas yang belum ya siapa yang tugasnya masih ada yang belum ayo siapa yang tugasnya masih ada yang belum iya ya Bu Ratna sama Bu Evi masih menunggu untuk tugas-tugasnya ya tentu nanti nilainya lain ya Bu Evi ya untuk yang rajin mengerjakan sama ya menyusul tugas-tugasnya ya kalau yang rajin kita kasih nilai plus ilang sinyal terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.